Hai kita ambil kabel bus merah dari charger dan yang oke kali ini saya akan mereview charger baterai atau aki nah ini penampakannya mereknya itu toughware UD 12 ya teman-teman nah 12 itu artinya charger ini 12 volt untuk mengecas aki atau baterai 12 volt nah ini adalah kabel input nah kabel ini dihubungkan ke sumber listrik PLN 220 volt AC ya teman-teman nah sedangkan yang kabel merah hitam ini adalah outputnya ya tegangannya DC nah kabel merah hitam ini akan dihubungkan ke kutub plus minus baterai nantinya untuk pengecasan baterai atau aki itu nah di belakangnya ada spesifikasi charger-nya ya Nah di sini tertera ya 220 volt input itu adalah input tegangan dari PLN ini tegangan AC sedangkan yang bawah output voltage itu tegangan DC 13,8 volt DC ya Nah ini adalah tegangan yang keluar pada output kabel merah hitam tadi teman-teman jadi charger 12 volt itu tegangan outputnya berkisar kurang lebih 13,8 volt DC nah misalkan kita ukur outputnya jauh dari 13,8 volt jadi charger-nya kurang bagus nah nanti akan kita buktikan ya kita ukur tegangan outputnya nah yang bawah itu output current 2 ampere nah ini output arusnya atau arus chargingnya ya Nah di sini 2 ampere lumayan cepat pengisiannya jadi semakin besar ampere nya maka semakin cepat pengisian atau charging baterai atau akinya ya teman-teman dan di sini juga ada petunjuk cara mengkoneksikan kabel output merah hitamnya nah kabel red atau merah itu ke kutub positif baterai sedangkan yang black atau hitam itu ke kutub negatif baterai Nah sekarang kita akan mencoba menghubungkan kabel input ke sumber listrik PLN 220 volt AC ya teman-teman di sini saya sudah ada stop kontak yang sudah terhubung ke sumber listrik nah kabel hitam ini langsung saja kita colokkan ke stop kontak ini teman-teman nah sudah menyala ya Nah kalau sudah menyala begini artinya jadinya sudah operasi nah ini indikatornya indikatornya masih begini karena belum dihubungkan ke baterai nah sebelum kita menghubungkan ke baterai kita buktikan dulu ya teman-teman teman-teman yang tadi output voltage-nya itu 13,8 volt DC nah ini kita ukur pakai multimeter nah ini kita setting ke DC ya teman-teman kita ambil kabel bus merah dari charger dan yang minus hitam ya kita hubungkan keduanya ke prop merah dan hitamnya seperti ini nah disini kita lihat ya tegangan outputnya itu 13,8 sekian volt ya berarti sesuai ya dengan speknya Oke kita sudah buktikan jadi spek dan pengukurannya itu tidak jauh berbeda sesuai Hai Nah sekarang kita akan menghubungkan kabel merah hitam plus minus ini ke kutub plus minusnya aki atau baterai nah disini saya sudah mempunyai aki 12 volt Nah sekarang kita hubungkan yang kabel output merah ke kutub positif yang baterai ya sedangkan yang kabel hitam itu ke kutub negatif baterai atau akhirnya nah kita lihat indikator level baterainya bergerak ya teman-teman nah ini artinya charger ini sudah bisa melakukan pengisian ke baterainya sudah terjadi proses charging teman-teman nah begitu simpel ya Oke sekian video tentang review charger Tafware UD12 nah apabila teman-teman suka dengan video ini teman-teman bisa like comment subscribe dan share dan sampai jumpa di video selanjutnya see you teman-teman teman-teman